Putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Fide Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata Norma Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang 7 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Norma Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang 7 2017, haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan aku. Dengan demikian, pemaknaan mahkamah terhadap, dengan demikian pemaknaan mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan-pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan-pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas mahkamah berkesimpulan. Satu, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Dua, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Tiga, permohonan-pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili Satu, mengabulkan permohonan-pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah tiga memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya alasan berbeda konkurin opinion dan pendapat berbeda dissenting opinion terhadap putusan mahkamah aku terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi yaitu hakim konstitusi Eni Nurbanisi dan hakim konstitusi Daniel Yusmik Pevoy serta terdapat pula pendapat berbeda dissenting opinion dari empat orang hakim konstitusi yaitu hakim konstitusi Wahiduddin Adams hakim konstitusi Sadi Isra hakim konstitusi Arif Hidayat dan hakim konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut alasan berbeda alasan berbeda dari hakim konstitusi Eni Nurbanisi dipersilakan Yang Mulia terima kasih menimbang bahwa pemohon dalam petitumnya meminta kepada mahkamah agar norma pasal 169 huruf Ki Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun berhentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersarat sepanjang tidak dimaknai menjadi titik-titik atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota video perbaikan halaman 15 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih